Diskom Info Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat menerima dan memberikan informasi dengan benar sesuai dengan faktanya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat atau KIM yang dilaksanakan di Hotel Aryat Kuala Tungkal pada Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabupaten Komunikasi Pabrik Diskomunikasi Provinsi Jambi Amirza, perwakilan KIM dari Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Iliar sebanyak 13 orang, Desa Mandarajaya Kecamatan Betara sebanyak 5 orang, dan Desa Mekar Alam Kecamatan Seberang Kota sebanyak 12 orang. Kegiatan ini mengusung tema kita galang pembentukan forum masyarakat informasi desa dengan mewanfaatkan teknologi digital menuju Jambi Mantap 2024. Untuk diketahui tujuan pembinaan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat ini adalah sebagai wadah masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi dengan sumber informasi yang terpercaya, aktual, dan faktual bagi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat melakukan filterisasi terhadap informasi yang didapatkan, terutama dari sosial media. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan benar, dan tidak termakan isu-isu hoax yang banyak beredar di dunia digital. Tim Liputan Jami TV